Hai semuanya! Happy New Year 2021! 2020 kemarin itu berat banget ya. Saya yakin ini tahun yang sangat berat bagi semua orang. Hampir setengah tahun 2020 itu nggak jelas gara-gara Corona ya. Mudah-mudahan Corona cepat hilang di tahun 2021 ini. Dan sampai Corona hilang, ingat protokol kesehatan harus terus dijaga. Hari ini nih, saya akan bahas tentang produk yang mengandung merkuri. Produk yang paling jahat. Dan produk-produk ini saya susun rekap dari tahun 2020. Total ada 9 produk! Dan 9 produk ini saya akan bacakan dari yang paling rendah merkurinya. Sampai yang paling tinggi! Luar biasa banget! Jadi bagi kalian pengen cepat kinclong, pakai yang nomor 1 nanti ya. Nah, sebelum kita mulai nih, saya mau cerita nih tentang merkuri. Banyak sih orang, jangan pakai merkuri, jangan pakai merkuri. Tapi apa sih itu merkuri? Ini nih yang namanya merkuri nih. Jadi merkuri itu sebenarnya air raksa. Jadi kalau kalian sering lihat ya, dokter tensi yang tensinya berdiri kayak gitu punya. Ada yang naik-naik, nah itu adalah air raksa. Nah, sebenarnya ada tragedi nih yang paling terkenal yang waktu kita SD, SMP itu selalu dipelajari dalam sejarah. Yaitu namanya Tragedi Minamata. Pernah denger ya? Tragedi Minamata itu ada di Jepang. Sekitar tahun 1956, kalau saya nggak salah ya. Di tahun itu, di kota Minamata, banyak sekali terjadi kecacetan. Ada yang gila, ada yang tiba-tiba nggak bisa ngomong. Terus ada yang tiba-tiba lahirnya itu cacat kayak gini punya itu. Terus ada yang tiba-tiba tuh gangguan saraf kayak gitu. Tiba-tiba bel spalsi, tiba-tiba tangannya bengkok kayak gini punya. Dan tiba-tiba banyak bayi yang lahirnya itu cacat. Jadi ada yang cacatnya itu nggak bisa ngelihat. Ada yang nggak bisa ngomong. Ada yang lahirnya itu tangannya kecil, kepalanya besar, dan lain sebagainya. Jadi kayak kota aneh kayak gitu nggak sih? Tiba-tiba itu banyak banget kecacetan seperti itu yang terjadi ya. Kalau di Indonesia itu mungkin dibawa ke dukun ya. Atau mungkin itu diguna-guna kali ya. Untungnya itu terjadi di Jepang. Jadi di Jepang itu diteliti. Dan itu butuh waktu tahunan untuk diteliti. Dan ternyata setelah diteliti demi teliti, ternyata orang Jepang tuh hobi banget makan ikan guys. Kalian tau kan orang Jepang tuh paling hobi makan ikan. Karena disitu banyak banget ikannya. Dan setelah diteliti, ternyata di Teluk Minamata guys, ikan-ikannya itu ditemukan terkontaminasi dengan air aksa. Dan itu mengejutkan dunia guys. Bahkan kalian sampai mengejutkan dunianya itu sampai dibawa ke pelajaran sejarah ya. Saya SD belajar Teluk Minamata. SMP juga belajar lagi Teluk Minamata sampai segitunya. Karena itu bener-bener, wow, bener-bener tragedi banget kita ngomongnya ya. Jadi guys, inti ceritanya guys, ada suatu perusahaan baterai SISO. Jadi perusahaan baterai ini buang limbahnya itu ke Teluk Minamata. Jadi ikannya itu makan limbahnya. Yaitu air aksanya. Jadi bayangkan, ikannya makan air aksa, kitanya makan ikan. Jadi kita itu nggak makan air aksa secara langsung. Jadi kita itu makan ikan yang makan air aksa. Ngerti nggak? Ngerti nggak kalian? Mudah-mudahan paham lah ya. Nah, di Indonesia guys, di Indonesia kita tuh ngoles langsung ke wajah guys. Jadi nggak dioles dulu ke ikan, terus ikannya kita oles ke wajah nggak kayak gitu. Di Indonesia itu kita langsung oles ke wajah, gila nggak? Loh dok, kenapa nggak terjadi apa-apa dok? Wah, tragedi Teluk Minamata itu terjadinya tahunan guys. Dan beruntung banget itu terjadinya di Jepang. Kenapa? Saya bilang. Karena itu ada penelitiannya, jadi diteliti. Kalau di Indonesia guys, bukan saya meremehkan di Indonesia ya. Kalau terjadi di Indonesia, nggak diteliti guys. Karena peneliti di Indonesia itu kurang dihargai. Mohon maaf, bener lah ya. Tapi itu fakta yang terjadi. Beruntung lah itu terjadi di Jepang. Jadi kecacatan Merkuri itu terjadinya tahunan. Dan diketahuinya itu juga butuh penelitian tahunan guys. Dan di Indonesia, Merkuri itu bener-bener nggak punya harga diri guys. Kayak Corona. Sumpah nggak saya bilang? Kenapa ya? Kayak dokter Richard sudah bilang bahwa Tabita, HN, Temulawa itu isinya Merkuri. Tapi masih disepelain. Masih dipakai. Ibu-ibu hamil masih pakai. Saya nggak ngerti deh. Yang nggak punya harga diri kayak gitu, punya dioles. Ingat loh, ini dioles langsung ke wajah kalian. Oke guys, kita langsung aja guys. Kita sebut sembilan produk yang mengandung Merkuri. Terjahat. Teranjari. Teranjari. Sepanjang sejarah. Yang ke sembilan. Turbo Intensive Whitening Night Cream. Jadi ini krim yang sering banget nih. Dulu saya dengar ya, kalau sekarang ini sudah agak jarang banget ya. Seperti namanya, Turbo. Jadi cepat banget bikin glowing guys. Dan setelah saya masukin ke lab, ternyata hasilnya. Merkuri 0,3% guys. Walaupun kecil guys. Tapi isinya tetap Merkuri ya. Dan tetap berbahaya untuk kulit kamu. Tapi kalau kamu pengen glowing dikit-dikit. Oke lah, pakai Turbo aja. Cus. Cepat guys. Yang ke delapan. Baby Pink Sukovindo. Nah, ini ya. Ini produk awal-awal. Yang bikin namanya juga abal-awal. Jadi namanya itu nyangkut-nyangkutin Sukovindo. Biar katanya sudah dicekin ke lab ya. Jadi Sukovindo itu tidak pernah punya anak perusahaan skincare guys ya. Jadi jangan kalian percaya kata-kata. Katanya Sukovindo sudah ngecekin nih. Dan nggak ada Merkuri. Bohong guys. Karena setelah saya masukin ke lab. Hasilnya Merkuri 0,31% guys. Yang ke tujuh. Rose Skincare Night Cream. Jadi rose ini murah banget guys. 8.000 perak. Nggak heran tuh kalau laris manis ya. Jadi rose ini bukan tepung guys. Tapi krim yang potnya itu mirip banget dengan bunga mawar guys. Dan ternyata isinya itu Merkuri 0,46%. Jadi bagi kalian yang nggak mempan pake Turbo. Nggak mempan pake Baby Pink Sukovindo. Kalian boleh pake rose guys. Tapi sebagai catatan guys ya. Pengalaman pasien saya. Pake Turbo itu aja itu sudah glowing banget guys. Jadi Merkuri itu dikit aja itu sudah bikin kulit kita itu glowing to the max. Yang ke enam. LC Beauty Whitening Night Cream. Jadi ini sudah pernah saya cekin 3 kali guys. Jadi sempat diprotes oleh mereka. Dan setelah saya tunjukin hasil lab. Diam deh semuanya. LC Beauty ini positif banget. Mengandung Merkuri 0,5% guys. Jadi ini cukup tinggi sekali guys ya. Jadi bagi kalian yang pake LC. Ada temennya pake LC Beauty. Suruh stop deh. Segini saya pengen tau juga sih apa kepanjangan LC. Ladies Companion gitu. Yang kelima. Kita sudah masuk ke lima besar nih guys. Lima besar yang pake Merkuri. Terjahat. Teranj** guys. Teranj**. Kita bilang ya. Yang kelima. Clean Skin Whitening Night Cream. Nah ini spesial guys. Karena ternyata Clean Skin ini pernah menghubungin saya. Dan katanya dia gak pernah keluarin produk krim guys. Jadi itu dipalsukan membawa oknum nama Clean Skin. Jadi Clean Skin yang asli itu katanya cuma jualan sabun batang aja. Jadi sabun batang untuk wajah atau untuk badan kayak gitu punya. Gak pernah keluarin krim. Tapi ya waktu itu saya bales chatnya ya. Tunjukin buktinya bahwa itu bukan punya dia. Kalau saya sih tetap bertanggung jawab ya. Kalau itu Merk saya dipalsuin saya akan tuntut. Saya akan laporin polisi. Kalau gak laporin polisi ya saya juga tanda tanya dong. Masa sih Merk kita dipake kayak gitu. Tukupnya kita gak marah. Apalagi kan merusak nama baik merek kita ya. Jadi krim Clean Skin Whitening Night Cream. Setelah saya masukin ke lab. Hasilnya Merkuri 0,8% guys. Jadi ini cukup tinggi banget ya. Bagi kalian yang ngeliat Clean Skin. Terus kalian bilang dok tapi ada nomor Bepomnya. Sudah saya cek di kotaknya itu nomor Bepomnya semuanya palsu guys. Selanjutnya guys masuk di nomor 4 besar. Kolagen Plus Night Cream guys. Jadi ini bener-bener jahat banget. Karena ternyata mengandung Merkuri 2,8%. Bayangkan guys. Naiknya itu hampir 4 kali lipat dari yang nomor 5 guys. Jadi 4 besar ini bener-bener kelas tinggi punya pokoknya. Dan ini banyak banget saya ketemu di Shopee, di Tokped, di Lazada. Wow, pokoknya banyak banget yang tanya. Kolagen Plus Positif Merkuri. Ya kita sudah masuk ke tangga 3 besar guys. Ini peringkat 3 besar harus dikasih piala dong ya. Seperti biasa 3 besar ini dikuasai oleh trio sih menurut saya. Trio ini sudah legenda di mana-mana. Paling banyak sih jualannya di Facebook. Langsung aja yang ketiga, HN. Jadi siapa yang nggak tahu HN ini ya. HN tuh katanya dulu singkatan nama orang. Dan HN ini adalah Krim Malaysia. Dan yang paling sering dijual adalah HN original. HN original. Nggak ada yang original. Semuanya original Merkurinya. Bagi ada yang ngomong, Dok tapi ada loh HN yang Bepom. Bener banget. Saya sudah lihat. HN Platinum itu ada Bepomnya. Tapi waktu dijual ke pasaran, sama aja guys. Krim malamnya pakai HN yang biasa. Jadi ujung-ujungnya kayak nipu Bepom gitu nggak sih? Saya sama aja bohong. Dan setelah saya masukin ke lab, ternyata HN mengandung Merkuri. 4,2 persen. Hampir dua kali lipat dari yang nomor empat guys. Yang kedua. Kita pindah tempat guys supaya ganti suasana. Yang kedua ini katanya dari bahan alami. Siapa lagi kalau bukan? Temu lawak. Jadi temu lawak ini benar banget guys. Kalau temu lawak itu bahan alami. Tapi kalau krim temu lawak itu nggak dari bahan alami ya. Isinya itu Merkuri. 7,7 persen. Dan temu lawak ini adalah salah satu produk yang paling sering keciduk Bepom. Paling sering kena grabak. Tapi buka lagi, jualan lagi di mana-mana. Karena mungkin harganya murah banget guys. Murah banget! Dan kincong banget nggak sih? Kalian bayangin aja ya. Yang ranking terakhir itu 0,3 persen. Ranking 2-nya temu lawak. 7,7 persen. Wow. Yang pertama guys. Nah, ini benar-benar teranj**k. Teranj**k! Terjahat! Ter apa lagi ya? Termonster deh pokoknya ya. Ini bagi kalian yang nggak ngefek. Pakai semuanya yang sudah nggak ngefek. Sudah putus asa guys. Sudah benar-benar. Aduh, pokoknya aku terserah lah mau pakai apa aja. Pokoknya aku pengen kincong guys. Kalian silahkan pakai yang pertama. Siapa lagi kalau bukan? Tabita! Jadi Tabita ini katanya itu produk mana ya? Produk Malaysia gitu lah ya. Kalau menurut saya sih masa kejayaan Tabita ini sudah selesai dari Indonesia. Sejak kapan? Sejak channel Dr. Richard Up! Jadi, HN temu lawak Tabita itu sudah di-end. Menurut saya tinggal nunggu waktu aja beberapa tahun lagi. Habislah sudah semuanya. Sombong banget ya gue? Jadi Tabita ini mengandung merkuri 8 persen guys! Ini serem banget ini ya. 8 persen. Jadi, bagi kalian itu kalau sudah pakai Tabita itu keluarnya itu biasanya auto-rusak. Biasanya kalau pasien-pasien saya, curhat ke saya nih ya. Kalau habis pakai Tabita, keluarnya dari Tabita itu mukanya jerawat parah. Oh, kronosis parah guys. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada Dr. Richard yang tidak ada henti-hentinya meng-endorse kami ya. Ini luar biasa. Skincare ini akan booming selamanya. Saya yakin Tabita ini akan lebih banyak di-repost di Facebook, di Instagram, di banyak orang. Karena yang saya jual tuh Tabita Ori loh. Jadi pastikan kalian belinya Tabita Ori yang 8 persen. Nah, itu semuanya 9 produk yang pernah saya review dan mengandung merkuri. Jadi silahkan kalian share video ini ke emak kalian, tante kalian, semua orang. Supaya orang nggak pakai yang merkuri lagi. Karena apa ya? Jangan sampai tragedi minamata terjadi di Indonesia. Tragedi Indonesia kan jelek banget namanya guys. Dan ini dipelajarin di semua sejarah, di semua dunia guys. Saya nggak mau nama Indonesia itu rusak. Gara-gara pakai merkuri. Jadi kalau kalian pengen cantik, kalian pengen bagus, kalian pengen kulit yang putih. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Pakailah produk yang benar-benar bepom. Pakailah produk yang benar-benar sehat dan berguna bagi kulit kalian. Sampai ketemu lagi. Selanjutnya, saya akan share dengan kalian 9 juga produk yang mengandung Hidokuinon. Siapa ranking 1 ya? Saya penasaran. Kalau Tabita ranking 1 di Hidokuinon siapa ya? Kita duetin nanti. Terima kasih telah menonton!